Potensi angin puting beliung masih mengancam wilayah Jawa Barat termasuk kota Bandung dan sekitarnya. Angin yang disebabkan oleh pertemuan angin di satu tempat tersebut kerap terjadi saat musim pancaroba dan hujan. Oleh karena itu BMKG menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan menghindari tempat rawan saat hujan turun. Angin puting beliung yang melanda daerah Bogor beberapa waktu lalu bisa saja terjadi di wilayah Jawa Barat lainnya, termasuk kota Bandung dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan BMKG Bandung yang memperkirakan potensi angin puting beliung di Jawa Barat masih tinggi, terutama di musim pancaroba dan hujan. BMKG menghimbau agar masyarakat waspada terhadap bencana angin puting beliung yang disebabkan suhu kumulonimbus dan pertemuan angin di satu titik. Ciri-ciri akan terjadinya angin puting beliung di antaranya suhu udara di malam hari terasa panas dan siang hari udara terlihat hitam atau pekat. Jika melihat gejala seperti itu, BMKG menghimbau agar masyarakat waspada dan menghindari tempat-tempat rawan di antaranya di bawah pohon besar. Yang pertama tadi karena ada pertemuan angin ya, disitu berasal dari awan kumulonimbus, tapi tidak semua awan kumulonimbus menyebabkan puting beliung. Yang kemarin dibobol itu dapat dilihat dari gambar betak, apa namanya anginnya memang disitu ada pertemuan angin di wilayah Jawa Barat. Angin puting beliung biasa terjadi di musim pancaroba dan hujan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV